Halo kawan-kawan pecinta catur, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Oke kawan-kawan, kembali lagi tentunya di Catur Talk Indonesia. Nah teman-teman, partai kali ini datang dari Paul Morphy, di mana merupakan salah satu request dari teman kita melalui kolom komentar ya. Oke, disini saya mengutip partai Paul Morphy melawan Skruver pada tahun 1859 yang berlangsung di Paris. Oke kawan-kawan, kita disini akan melihat partai indah dari sang Paul Morphy, di mana bisa dibilang masih zaman dahulu ya. Dan saya yakin pecatur zaman dulu adalah pecatur-pecatur yang luar biasa. Langkah-langkah yang amazing, bisa dibilang ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, langsung saja. Disini putih dipegang oleh Paul Morphy, dan hitam dipegang oleh Skruver, di mana langkah dimulai dengan E4, Kingspawn, dibalas E5. Kita tahu teman-teman, ini adalah pembukaan yang sangat sering. Mungkin zaman dulu inilah favorit, dan termasuk salah satu bermain agresif. Oke kawan-kawan, dilanjutkan dengan kuda ke F3, dibalas kuda ke C6. Normal variation. Gajah ke C4, Italian Game, kuda ke F6, pertahanan dua kuda. D4, dipukul oleh hitam, dan putih melakukan rokade sayap raja. Lihat kawan-kawan, dengan harapan putih akan mengembangkan gajah nantinya, memaku kuda. Dilanjutkan oleh hitam dengan memukul pion pusat kita. Tentu saja, Paul Morphy, memaku kuda dengan benteng ke E1. D5, memperkuat kuda, dipukul saja oleh gajah tentunya, dipukul menggunakan menteri, kuda ke C3. Lihat teman-teman, dimana pion juga terpaku, begitu pun dengan kuda hitam ya. Sehingga, Skrufor membalas dengan menteri ke H5. Tentu saja, Paul Morphy, memukul kuda, sehingga mengembalikan perwiranya. Lihat teman-teman, ini adalah areal kuda. Dan juga terlihat, bahwa, bahaya ke depan bagi raja, karena, sedang terpaku oleh benteng. Oleh karena itu, disini, Skrufor membalas, gajah ke E6, menutup ke depan langkah, open skak dari putih. Sehingga, kuda ke G5, mengancam gajah. Gajah ke B4, mengancam benteng. Benteng memukul gajah, skak. Dipukul menggunakan pion tentunya. Kuda memukul pion. Lihat teman-teman, sangat kompleks serangan dari Paul Morphy ke depannya, yaitu bisa mengancam menteri dan raja, dan juga bisa mengancam raja dan benteng nantinya. Sehingga hitam membalas dengan menteri ke F7, untuk melindungi keduanya. Kuda ke G5, mempertahankan kekuatan kuda. Menteri ke E7, lihat kawan-kawan, disini sangat bagus ke depannya, posisi daripada kuda putih, begitu solid. Sehingga, Paul Morphy melanjutkan dengan menteri ke E2, mencoba untuk memperkokoh kuda, sekaligus juga dengan ancaman open skak nantinya. Gajah ke D6, sehingga kuda memukul pion yang ada di G7, skak. Lihat teman-teman, bahwa menteri sedang terbuka, sehingga raja berpindah ke D7, menteri ke G4, skak. Raja ke D8, kuda ke F7, skak. Disini, Paul Morphy mengorbankan kudanya, dengan harapan bisa mengembangkan gajah, melakukan langkah skak di G5. Tentu saja, disini hitam, memukul kuda, karena sangat berbahaya kuda daripada Paul Morphy. Tentu dilanjutkan dengan ide daripada Paul Morphy, skak ke G5. ditutup tentu menggunakan gajah, kuda ke E6, skak. Raja berpindah ke C8, open skak ke C5. Lihat teman-teman, disini raja tidak bisa ke D8, karena skak mat di D7, oleh menteri. Tentu disini raja berpindah ke B8. Coba teman-teman, apakah anda bisa mendebak, skak mat 4 langkah dari langkah ini secara pasti? iya benar, terima kasih, dengan kuda ke D7, skak. Tidak ada pilihan, selain raja berpindah ke C8, sehingga putih melanjutkan. Anda tahu? iya, terima kasih, dengan kuda ke B6, open skak. sehingga disini, raja harus kembali ke tempat semula, karena jika raja berpindah ke D8, ancaman langsung skak mat ya, berpindah ke B8. Anda tahu? iya, ini dinamakan dengan match model skak mat nantinya ya, atau bisa juga disering disebut dengan match jepit, karena hitam skak mat dengan terjepit di antara perwira-perwiranya. Disini, Paul Murphy mengorbankan menterinya, skak. Tentu saja tidak ada pilihan lain, selain memukul menggunakan benteng. Dan beautiful checkmate, skak mat yang sangat indah dari Paul Murphy, yaitu dengan kuda ke D7, skak mat. Bagaimana kawan-kawan? Partai dari Paul Murphy kali ini? Semoga membantu bagi Anda yang bertanya. Oke kawan-kawan, jika Anda menyukai video catur seperti ini, jangan lupa like, subscribe dan share ya ke teman kamu, sehingga mereka juga update dan dapat belajar dari partai Grandmaster, Grandmaster Dunia. Salam catur tolok Indonesia, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.